selamat menikmati yaitu langkah-langkah pembelajaran dalam metode flip classroom dalam pembelajaran tatap muka terbatas dalam hal ini, apa saja langkah-langkah pembelajaran dan apa hal-hal esensial dalam penerapan metode flip classroom ini baiklah kita akan memulai dengan menyimak pendapat dari beberapa ahli yang pertama adalah bisok menurutnya langkah-langkah pembelajaran menggunakan flip classroom itu terdiri dari beberapa fase fase yang pertama adalah fase 0 dimana pada fase ini siswa belajar mandiri yang mana kemandirian ini dilaksanakan oleh siswa dan dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai yaitu siswa belajar di rumah mengenai materi memahami materi menyimak dan lain sebagainya untuk persiapan pada pertemuan tatap muka berikutnya dengan mempelajari bahan ajar yang diberikan oleh guru itu pada fase 0 yang pertama selanjutnya fase 1 yaitu datang ke kelas untuk kegiatan KBM dan mengerjakan tugas yang berkaitan pada pembelajaran di kelas dalam hal ini menurut bisok siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak lalu mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran tatap muka langkah ketiga yang merupakan fase kedua itu menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas nah bersama dengan kelompoknya siswa melakukan berbagai macam kegiatan karena waktunya cukup lumayan panjang ya karena siswa telah membaca dan memahami materi sebelumnya dalam hal ini guru berperang sebagai fasilitator dan menyiapkan berbagai hal agar pembelajaran dan diskusi serta proyek ataupun simulasi itu dapat berjalan dengan maksimal fase terakhir mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran sebelumnya guru bisa menyampaikan akan ada kuis pada setiap akhir pertemuan dan siswa pun benar-benar memahami setiap proses belajar yang telah dilalui dalam hal ini guru berperang sebagai fasilitator ini menurut pendapat pisau yang selanjutnya menurut basal guru merencanakan secara rinci apa yang akan dipelajari siswa di rumah apa saja yang akan dipelajari siswa di rumah memilih berbagai kegiatan yang sesuai dengan hal-hal yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik berarti guru memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik pendekatan semacam ini tentu bisa memberi kesempatan belajar yang kaya bagi siswa yang berbeda-beda gaya belajarnya jadi siswa dapat terfasilitasi dengan strategi yang dipersiapkan oleh gurunya meskipun belajarnya itu mandiri tetapi konten yang diberikan itu mudah diakses dan mudah dipahami oleh peserta didik lalu menentukan bagaimana cara mengintegrasikan tugas dan aktivitas itu terjadi di rumah dan di kelas nah dalam ini langkah ini sangat penting karena kelas yang flip yang terbalik itu menjadi pendekatan campuran karena itu tidak ada bagian yang diimplementasikan secara terpisah jadi walaupun siswa mempelajari materi ini dari rumah dan sebelum pembelajaran tetap muka berlangsung tetapi tidak mengurangi esensi dari materi tidak mengurangi cakupan-cakupan materi yang disampaikan bahkan siswa dapat memperoleh lebih luas lagi seperti itu karena jika telah termotivasi dan siswa telah memahami alur belajarnya maka dia akan lebih dapat memperoleh kekayaan materi dari beragam sumber siswa akan menjadi lebih mandiri dalam menerima materi karena sejatinya menerima sebuah materi itu lebih ringan dibanding harus siswa mengerjakan tugas itu di rumah selanjutnya guru harus dapat mengorganisir semua kegiatan itu secara rapi bagaimana pembelajaran di rumah dan di kelas itu mempunyai sinergi tidak mencolok keterpisahannya seperti itu sehingga siswa benar-benar merasakan manfaat menerima materi di rumah ketika siswa justru kesulitan menerima materi di rumah dan lebih merasakan lebih mudah jika menerima materi di dalam kelas maka dalam hal ini perlu ada semacam evaluasi strategi pemberian materi seperti apa yang bisa membuat siswa itu bisa belajar di rumah seminimalnya dia telah mengetahui beberapa fakta ataupun pokok-pokok materi seperti itu jadi ketika nanti diskusi ataupun mengerjakan proyek dan sebagainya kalau pun membuka lagi materi tersebut siswa tidak benar-benar membukanya dari nol sudah memiliki sudah memiliki gambaran tentang materi yang akan diperdalam nanti di ruang kelas melalui diskusi menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan lain sebagainya selanjutnya ini pendapat dari Ulfa bahwasannya siswa belajar mandiri di rumah untuk persiapan pertemuan berikutnya di kelas peserta didik dibentuk berkelompok lalu peran guru adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi dengan pembelajaran dan strategi-strategi yang lain guru juga menyiapkan beberapa pertanyaan dari soal-soal yang pertanyaan atau soal dari materi yang telah dibagikan peran guru yang lain adalah memberi kuis atau tes sehingga siswa sadar bahwa yang mereka melakukan tidak hanya sekedar aktivitas biasa tetapi merupakan proses belajar guru juga bisa berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi berhubungan dengan materi jadi guru memberikan kuis ataupun tes berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka beberapa langkah flip classroom itu diantaranya yaitu siswa guru memberikan bahan ajar untuk digunakan belajar mandiri di rumah oleh siswa lalu siswa pasti lebih mempersiapkan diri dalam memahami materi sebelum masuk ke kelas selanjutnya bagaimana pembelajaran di kelas adalah penguatan serta pengujian seberapa mampu siswa tersebut memahami materi-materi yang disajikan serta diskusi mengadakan proyek mempresentasikan hasil karya dan lain sebagainya dan juga waktu untuk KBM itu benar-benar bermanfaat tidak hanya untuk menyampaikan materi saja karena materi yang walaupun luas tetapi ketika sudah dibagikan dan siswa setelah mempelajarinya maka itu siswa tinggal berlanjut ke fase berikutnya nah bapak dan ibu sekalian yang berbahagia berikut adalah contoh beberapa langkah pembelajaran dengan metode flip classroom disini ada perbedaan antara tradisional dan pembelajaran flip classroom dengan alokasi waktu kurang lebih 70 90 menit kurang lebih sekitar 90 menit apa perbedaan mendasarnya yaitu aktivitas belajar di rumah nah disini aktivitas belajar ini dalam pembelajaran tradisional tentu diberikan ketika tatap muka namun dalam flip itu diberikan ketika siswa di rumah dan hamin satu dari kelas berlangsung jadi sangat kaya waktu untuk mengasah materi menonton menyimak dan lain sebagainya kegiatan di kelasnya apersepsi seperti biasa lalu jika pada tradisional itu adalah membahas PR yang telah dikerjakan peserta didik nah pada flip classroom adalah tanya jawab berdasarkan video yang diputar lalu untuk 30 menit setelahnya pada pembelajaran tradisional adalah pemberian materi baru oleh guru nah disini pada flip classroom sangat luas waktunya sekitar 60 menit yaitu kegiatan latihan atau praktik mandiri dan terbimbing disana siswa bisa berdiskusi berkelompok menyampaikan apa yang telah dibaca pemberian lembar kerja dan sebagainya untuk dikerjakan bersama-sama dan mereka memiliki basis yang sama yaitu sudah sama-sama mengetahui materi yang akan dipraktekan ataupun akan didiskusikan dalam pemberian materi sebelumnya guru bisa menyampaikan juga kira-kira gambaran tugasnya nanti seperti ini jadi siswa itu sudah benar-benar siap untuk berdiskusi dan dalam 60 menit yang sangat potensial ini guru pun lebih bisa memberi bantuan kepada siswa yang berkesulitan belajar bisa memberi penguatan pada siswa yang kurang termotivasi bahkan pada siswa yang telah memiliki kemampuan lebih guru pun bisa mengarahkan agar dapat menjadi tutor sebaya bagi temannya dan sebagainya sehingga dinamika belajarnya benar-benar terasa dan siswa memperoleh lebih banyak materi karena telah dipersiapkan sebelumnya dan pemberian kegiatan di kelas pun menjadi lebih dalam nah untuk kegiatan tradisional untuk 40 menitnya adalah latihan atau praktikum mandiri dan terbimbing dimana sebelumnya 30 menit sebelumnya adalah pemberian materi nah disini sudah cukup padat aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan untuk praktikum latihan diskusi dan sebagainya itu waktunya hanya 40 menit nah ini gambarannya saja ya waktunya singkat karena harus dipotong oleh pemberian materi sedangkan dalam flip classroom diasumsikan setelah kegiatan mandiri itu dilaksanakan setelah dipresentasikan dan sebagainya maka tinggal pada penutup lalu penugasan berupa kewajiban untuk menonton ataupun menyimak materi selanjutnya di rumah jadi pemberian pekerjaan itu dikerjakan di sekolah sedangkan di rumah mereka fokus menyimak materi jadi pemahaman lalu memaknai hal-hal penting itu dilakukan di rumah nanti praktek dan kerjanya itu dilakukan di sekolah sedangkan pada tradisional ini masih ada aktivitas penutupan penugasan atau pemberian pekerjaan kepada para peserta didiknya nah disini terlihat jika digambarkan pada pembelajaran tradisional itu memakan waktu 90 menit dan pada pembelajaran flip itu 80 menit jadi kalaupun waktu belajar di kelas adalah 90 menit maka bisa ditambahkan pada aktivitas pembelajaran yang di kegiatan inti atau mungkin pemberian refleksi dan lain sebagainya jadi waktu belajar di kelas itu sangat lebih lapang dan siswa pun bisa lebih leluasa untuk bertanya jawab dan lain sebagainya karena waktu yang tersedia masih cukup selanjutnya kondisi apa yang perlu menjadi pertimbangan ini yang terjadi bahwasannya ruang kelas itu dibatasi oleh sumber daya dibatasi oleh waktu yang singkat nah agar mereka memperoleh kepuasan dalam memahami sesuatu maka kita beri keleluasaan untuk belajar di rumah sebelumnya melalui media sosial itu membuat mereka puas dalam memperoleh sesuatu mereka bisa bertanya langsung bisa mengutarakan pendapatnya bisa jika ingin lebih ingin tahu lagi bisa bertanya kembali dan seterusnya bisa jadi kesempatan itu tidak didapat di kelas karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan kesempatan atau ada juga kecenderungan siswa yang lebih mudah menyampaikan melalui chat pribadi ketimbang harus menyampaikan langsung kepada guru atau kepada temannya ada yang seperti itu jadi ini dapat memfasilitasi kondisi yang seperti itu lalu kondisi lain adalah investigasi penyelidikan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan di rumah disini justru dilakukan di dalam kelas sehingga mereka benar-benar terpantau aktivitasnya oleh kita karena bisa jadi jika pekerjaan ini dikerjakan di rumah dan mungkin ada kecenderungan siswa yang lebih memilih meminta bantuan saja kepada orang lain kakaknya orang tuanya dan sebagainya kita tidak bisa mendeteksi ini benar-benar murni pekerjaan siswa tersebut atau ada bantuan dan lain sebagainya karena ketika dikerjakan di rumah kita tidak bisa melihat secara langsung proses mereka memahami sesuatu dan mengaplikasikan pemahaman tersebut ini adalah koneksi internet yang memadai jika streaming namun bisa juga video itu diakses secara offline seperti yang saya sampaikan tadi bagi guru kemampuan di bidang TIK lalu membuat materi menyajikan ulangan membagi mengakses dan sebagainya itu menjadi dasar untuk dapat menyampaikan konten yang menarik kepada siswa begitu juga bagi siswa hal ini juga menjadi prasyarat sehingga akan meningkatlah kemampuan yang mungkin sebelumnya tidak begitu dimaksimalkan karena memang bisa jadi itu tidak digunakan dalam pembelajaran kemampuan seperti berbagi mengakses mendownload lalu misalnya jika di kelas yang lebih tinggi mungkin mengetik di komputer dan sebagainya jika tidak dicobakan dan diterapkan maka kemampuan ini akan mengendap begitu saja nah dalam hal ini tentu kemampuan-kemampuan seperti itu akan meningkat ketika terus saja proses itu dilaksanakan selanjutnya adalah pemberian umpan balik oleh guru sebagai cara untuk agar siswa ini terus belajar apa saja berilah tugas setiap mereka menyelesaikan materi ada teka-teki kuis pertanyaan pertanyaan ringkasan dan tugas lainnya yang bisa jadi secara singkat kuis teka-teki dan sebagainya ini yang ringan diberikan ketika mereka selesai mengakses materi itu secara secara ini saja level belajarnya yang rendah mungkin di level memahami dan mengidentifikasi nanti pemberian tugas yang lebih mendalam itu diberikan di di kelas jadi siswa merasa tertantang karena jika semacam kuis atau teka-teki tadi diberikan setelah mereka mengakses materi ketika tidak paham mereka akan mencoba menemukan lagi di materi yang mana sih jawaban dari kuis ini dan lain sebagainya sehingga besok ketika di kelas mereka sudah sudah siap seperti itu sudah lebih siap dan jika ada kendala sudah siap pula untuk bertanya kepada pada gurunya namun memang tidak begitu tidak begitu mudah untuk langsung menerapkan kepada pembelajaran baik dari sisi guru ataupun siswa bagi guru butuh kemampuan untuk menciptakan sebuah media digital seperti itu butuh banyak hal yang bisa yang harus disampaikan kepada siswa dan yang harus selalu menarik seperti itu dan merangsang siswa untuk membaca bagaimana agar siswa itu termotivasi untuk membaca apa yang guru berikan karena bisa jadi siswa hanya sambil lalu saja tidak tertarik dan sebagainya itu tantangan bagi guru sedangkan bagi siswa tidak mudah membiasakan siswa belajar mandiri karena mungkin butuh waktu yang lama untuk membuat siswa itu belajar sendiri karena karena biasanya mereka lebih kepada menunggu guru untuk menyampaikan materi di kelas menunggu dulu tidak ada inisiatif untuk mencari dan sebagainya mereka merasa semua sudah akan cukup disampaikan oleh guru di depan kelas apapun yang dibutuhkan itu ada pada guru nah seperti itu jadi fakta ini tentu menjadi tantangan bagi guru dan siswa untuk mulai mencobakan flip kelas ini